Empat tahun sekali, terdapat tanggal 29 Februari. Apakah nama tahun tersebut? Tahun kabisat. Kau jawab ya? Tahun kabisat. K? Kabisat. K? Kabisat. Karedok. K? Kabisat. Kabisat. Tidak mau nanya, partnernya yakin? Iya, tau gak? Gak, dia kayaknya gak menghargai dulu deh. Dia gak menghargai dulu, basuh. Gak, tau gak, bener kan? Lu gak gak tau? Udah gak usah nanya deh, gak mau kesempatan. Jawabannya adalah? Tahun kabisat. Aku kasih tau ya, boleh nanti ada satu kesempatan untuk nanya ke satu orang. Terserah mau temen kamu, mau lawan kamu, tapi tujuh orangnya. Ini gak mau nanya ke orang? Enggak. Yakin? Iya. Gak mau nanya ke pasangan? Iya, bener kan? Udah gak usah lah, udah gak usah. Aku ngasih support. Iya. Hei, jangan pegang, jangan pegang, jangan pegang. Kita kunci jawabannya. Tahun kabisat. Jawabannya untuk empat rice cooker. Apakah benar? Tiga. Dua. Satu. Benar. Tiga. Empat rice cooker bisa dibawa pulang. Sia, dapet empat rice cooker. Udah dapet empat juta, tambah empat rice cooker. Naik dong ke tanda selanjutnya Ibu Finansia Dan juga Iki Aku ada tawaran Mau kotak Atau mau 1.200.000 Kotak Itu tambah Aku gak kasih tambah dulu Yaudah kotak Kotak aja Mohon maaf Duit kita udah banyak Eh ini artis udah terima honor Slow shooting ya Jadi gak mau Kotak aja Kotak Kotak Karena mereka memilih kotak Kita gak tau isi kotaknya bisa Kulkas 4 kulkas Bisa aja 4 korek api Kita gak pernah tau isinya apa Pertanyaannya Dia adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Ohio Amerika Serikat Saat kecil Dia bekerja sebagai penjual koran dan permen Setelah melakukan lebih dari seribu kali percobaan Di tahun 1879 Akhirnya Dia berhasil Menciptakan Lampu bohlam Siapakah ilmuwan yang disebut Yang dimaksud siapa Harus totales Hah? Harus totales kalau gak salah Gak boleh nanya Gak boleh nanya teman Kecuali kamu ambil bantuan itu Eh gak boleh lirik-lirik Harus totales ya Kalau gak yakin Mau nanya Boleh nanya Tapi hanya boleh digunakan kesempatan sekali Apa? Harus totales ya Harus totales Iya Insya Allah Nanya aja Kamu boleh nanya kepada salah satu Semua yang ada di sebelah kiri kamu Mau lawat Mau lekawat Mau artis Seputin namanya Insya Allah Insya Allah Yaudah ikutin Ini jawabannya aja Iya Yakin? Iya Gak mau nanya dulu? Enggak Buat nanti aja Nanyanya Buat nanti aja Pedi ya Kita naik ya Eh Yakin gak kamu? Bismillah Yakin aku Kamu yakin? Yakin bismillah Jawabannya apa? Aristoteles Jadi Penemu Ilmuwan tersebut Adalah Aristoteles Aku tanya terakhir Mau ikut dia Atau mau tanya Atau mempunyai jawaban sendiri Satu Dua Ikut jawaban A-A Ikut jawaban A-A-I-K Jadi jawabannya adalah Aristoteles Kita lock Sudah di lock Ia adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Ohio, Amerika Serikat Saat kecil dia bekerja sebagai penjual koran dan permen Setelah melakukan lebih dari seribu kali percobaan di tahun 1879 Akhirnya dia bisa menciptakan lampu bohlang Sehingga tidak ada nasar Sehingga tidak ada mati lampu Tidak ada mati lampu Siapakah penemu bohlang? Jawabannya adalah Aristoteles Apakah benar? Kalau benar Mereka akan mendapatkan kotak yang saya gak tahu isinya apa Tapi sementara ini dia dan timnya sudah membawa pulang 4 juta rupiah Plus 4 rice cooker Jawabannya adalah Apakah benar? Aristoteles Tiga Dua Satu Yang benar adalah Thomas Alva Edison Aristoteles itu adalah filosofi 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 pelajaran Aduh Gue jadi ketularan sih Tapi yaudah Jawabannya sayang sekali Salah Kalau benar Kamu tahu gak dapat apa? Kalau benar Sini Aku bantu ya Empat unit kasur Tapi Abdullah Timu Itai boleh kesini Abdullah Iki dan teman-teman yang sudah membawa pulang 4 juta rupiah Ada juga Empat microwave Apat rice cooker Apat rice cooker